PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ini buat para pengandara roda 2 terutama ya, kalau bahan bocor itu PR, ngedorong, pegel, belum juga pasti akan terlambat. Aduh, ini sebel banget saya kena paku, jadi saya mau nambil dulu ke depan, dan setelah ini saya akan ke komunitas Saber Paku untuk nanya, ini kena banyak banget paku ya? Ini sudah kena dua kali dalam waktu sebulan. Di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, ranjau paku di jalan raya adalah hal yang ditakuti oleh para pengandara motor maupun mobil, karena berpotensi membahayakan pengandara saat berkendara. Ranjau paku diduga ditebarkan di jalan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan agar ban mobil atau sepeda motor yang melintas tertusuk paku dan kempes. Dan sejak Agustus 2011, hadir komunitas sapu bersih ranjau paku yang rutin membersihkan jalanan Jakarta dari ranjau yang berteparan. 35 anggota aktif di komunitas sabar paku memiliki satu kesamaan sebelum memilih bergabung, yakni pernah menjadi korban ranjau paku. Tidak ada ya? Aduh nih, cukup mengejutkan ya. Ini di sekitar wilayah Jalan Kartu Sumuroto, tempat saya beraktif kita sehari-hari. Dan paku-pakunya tuh banyak banget, sekelebat mata aja kelihatan. Tapi memang kalau di pendaraan nggak gitu kelihatan, karena warnanya mirip dengan jalanan tadi, kalau lagi jalan kaki. Nih pokoknya kayak gini nih. Dan ini kalau kena ban langsung ya bang ya? Ya, kena ban langsung. Tidak ada ampun karena ada golong tengahnya. Tidak ada ampun karena ada golong tengahnya. Tidak ada ampun karena ada golong tengahnya. Tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Mau tubus apa tetap bocor. Mau tubus ampun ini. Ini kita lihat di sini. Satu jenis loh? Satu jenis, semuanya satu jenis. Jadi bukan paku yang seperti untuk bangunan, tapi ya paku-paku yang memang dirancang, dalam tanda kutip, untuk bikin buah langsung. Tidak ada angin. Tidak ada ampun ya? Tidak ada ampun pokoknya. Tidak ada ampun. Aktivitas menyisir jalan dari paku jalanan terbagi menjadi dua. Pertama, menyapu secara perseorangan setiap pulang dan pergi kerja masing-masing anggota. Kedua, adalah menyapu jalan secara berkelompok dua kali dalam sebulan. Pembagian tugas dilakukan ketika menyapu jalan secara berkelompok. Dua orang bertugas mengatur lalu lintas, dan anggota lain menyisir paku di jalanan. Penyebaran paku di jalan mencapai puncaknya pada 2011 sampai 2016 kemarin. Meski berkurang, tim sabar paku masih secara simultan memberantas titik-titik yang masih ditemui ranjau paku. Alat utama untuk mengambil paku dari jalanan hanya magnet ini. Kalau awalnya magnet dengan tongkat, tapi sekarang telah dimodifikasi menjadi panjang seperti ini, agar memudahkan dan mempercepat pengambilan paku. Yang cukup menyulitkan ketika harus membersihkan paku di jalur cepat. Tim harus bekerja juga dengan cepat untuk menghindari potensi kecelakaan. Sepuluh tahun sudah, relawan sabar paku mengambil lebih dari lima ton paku berbagai jenis. Beberapa kali tim sabar paku bekerja sama dengan polisian, berhasil menciduk orang yang terbukti menjadi pelaku penebar paku jalan. Jadi pada tahun 2012 dulu, itu kami pernah menangkap penebaran jepaku di daerah Ceparek. Ketujuan inisialnya itu AA, dan kita proses karena ada barang bukti, ada korban, ada takap basah, ada taksi juga. Jadi proses di pengadilan kena 3 tahun. Menurut penuturan tim sabar paku, salah satu lokasi yang rawan ranjo paku berada di sepanjang jalan Selipi, Palmera, Jakarta Barat, sampai kawasan Tugu, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian ada juga kawasan Kalimalang, Bekasi Selatan, dan juga sepanjang jalan Daan Mogot menuju Tanggerang, Banten. Atas dedikasi dan aktivitas komunitas tim sabar paku ini, mereka mendapat apresiasi dari kepolisian RI, berupa penghargaan dari Kapolda Metro Jaya, dan menjadi Mitra Polri pada tahun 2019 yang lalu. Meski membantu bagi para pengadilan motor dan mobil, kehadiran mereka tak disukai, oknu masyarakat yang dirugikan oleh kehadiran mereka. Ada yang nontabrak, ada yang motornya dirusak, joknya disodek, kaburator dipatah, sepilihnya dipatahin juga, karena kita dilempar, kita diancar, wah sudah enggak. Sampai ada SMS, kalau kalian masih menyapu ranjur paku kami, akan kami bunuh. Seperti itu. Ada, kita laporkan juga ke polisian juga. Rancur paku menjadi momok bagi mereka, yang setiap hari mengais rupiah di jalan-jalan rawan Rancur paku, seperti para ojek online. Familiar dengan paku ini enggak bang? Ya, itu selang-selang payung itu. Pernah kena enggak bang? Itu pernah dua kali di daerah MT Hariono, arah Jawang, dari Pancoran. Pancoran saya kan kebetulan pakai tubeless, itu kan pakai cairan. Jadi enggak langsung kempes, metode sendiri. Cuma jadi pengeluarin biaya gitu, buat tubeless, satu kali tubeless kan 18 ribu. Kurang lebih 100 ribu. Ban dalam atau ban luar? Ban dalam merek Cina. Oh, buatan luar ya? Iya, kebetulan kalau memang kita beli di toko under the resmi ya, itu kisaran 30 lah paling mahal. Mereka patah kisaran 100. 100 ribu rupiah? Iya. Untuk ban satu? Iya, ban dalam. Itu di mana bang kejadiannya? Itu di... Enggak jauh dari Bulog. Gertus Broto. Sejumlah tukang tambal ban di jalur rawan memang tak memungkirim. Ada oknum tukang tambal ban yang nakal. Ya emang udah kenyataannya begitu mau diapain? Kenyataannya gimana tuh? Emang banyak ranjau kan. Ya cuman kan kalau mau inian kan ya tinggal gampang sih yang punya motor kalau pengen tahu itu mah. Tinggal lihat aja yang ngantri tiap hari siapa. Itu yang dicurigai? Ya nggak mungkin orang lain kan. Menurut saya sih apa ya, kurang bagus lah sebenarnya. Cari napkah itu harusnya yang halal. Ini aja. Tim Saber Paku memberi tips bagi para pengendara agar bisa terhindar dari ranjau paku ini. Pertama gunakan bantu bles, lalu tambahkan cairan anti-ranjau paku, kurangi kecepatan berkendara, dan juga pahami titik rawan ranjau paku. Dan Fernando Dwi Agung Yuliarto, Jakarta.